Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik. Sahabat NJ Channel kali ini yang kita bahas mengenai calon presiden 2024 ada wacana di internal PDIP itu teman-teman bahwa pasangan Anies Baswedan dan Puan Maharani bisa mungkin terjadi di 2024 dan saya melihat psikologis dari kader-kader PDIP itu kok tidak ada yang menolak terkait wacana duet Anies Puan Maharani di 2024 bahkan beberapa kader PDIP itu malah mempersilahkan teman-teman, kalau biak Anies ini mau bergabung dengan PDIP, dengan Puan Maharani tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, jika lo Pak Anies mau bergabung dengan PDIP terus posisi Pak Anies sebagai apa? apa? sebagai capres atau sebagai jawabres? jadi capresnya Puan Maharani kemudian jawabresnya adalah Anies Baswedan menjadi tidak menarik teman-teman kalau Pak Anies ini menjadi jawabres kenapa begitu? karena pertama, Pak Anies itu Gubernur DKI Jakarta saat ini teman-teman beliau juga punya elektabilitas yang cukup tinggi tetapi ada kelemuan Pak Anies beliau tidak punya kendaraan politik kalau kita melihat Puan Maharani Puan Maharani memang punya kendaraan politik tetapi elektabilitasnya rendah kalah sama Anies kalah sama Prabowo kalah sama Ganjar elektabilitasnya padahal untuk seorang calon presiden para syarat yang itu tidak tertulis teman-teman yang mesti dipunyai adalah elektabilitas karena elektabilitas itu adalah kesukaan publik terhadap tokoh yang akan diusung di 2024 jadi ada plus minusnya kalau saya melihat Puan itu elektabilitas rendah tetapi punya kendaraan politik Pak Anies ini elektabilitas tinggi tetapi tidak punya kendaraan politik nah kalau ini digabung ini saya pikir juga saling melengkapi teman-teman antara Anies sama Puan Maharani tetapi masalah kedua adalah posisi Pak Anies jadi apa? kalau jadi cawapres apa Pak Anies mau? padahal Pak Anies punya potensial untuk menjadi calon presiden kemudian yang berikutnya apa pendukung Pak Anies di bawah ini juga mau mengusung Anies Puan ini juga menjadi pertanyaan yang sampai hari ini belum terjawabkan teman-teman karena saat ini juga masing-masing mencoba untuk mengkalkulasi seberapa besar potensi untuk bisa maju di 2024 nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca berita yang satu ini kita ambil berita teman-teman dari suarajawatengah.id politisi PDI Perjuangan sebut ada peluang duet Puan Maharani dan Anies Basmidan di Pilpres 2024 semua bisa terjadi Anggota DPR dari fraksi PDIP Rizkini Zami Karasa Yuda menilai ada peluang sangat terbuka untuk duet Puan Maharani Anies Basmidan di pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 Konstelasi Pilpres 2024 masih sangat terbuka termasuk peluang pasangan Puan Maharani Anies Basmidan kata Rifki di Jakarta Rabu 30 Maret 2022 Anggota Komisi 2 DPR RI itu menilai Puan merupakan sosok yang dibesarkan secara ideologis dan berpegang teguh pada Pancasila salah satu semangat Pancasila adalah kotong royong sehingga Puan sangat terbuka bekerjasama dengan seluruh elemen tambahnya Puan Maharani sangat terbuka untuk berdiskusi berdialog bekerjasama dan berkotong royong dengan seluruh elemen termasuk Anies Basmidan ujarnya dia menegaskan kinerja calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 harus mengedepankan semangat Pancasila NKRI taat pada konstitusi dan menghargai kebenekaan yang ada sebelumnya pengamat politik dari Political and Public Policy Staris P3S jadi masih berpendapat Puan Maharani dan Anies Basmidan merupakan pasangan potensial bila berduet di Pilpres 2024 Jerry mengatakan pernyataan Puan Maharani yang memberi peluang untuk pasangan dengan Anies Basmidan pada Pilpres 2024 saya pikir semua bisa terjadi dalam politik saat ini baik partai dan para capres bergerilya mencari simpati partai dan publik kata Jerry pada Jumat 25 Maret 2022 Direktur P3S ini berpendapat Puan Anies juga bisa dibilang capres representatif mewakili gender dan male atau capres laki-laki saat ini partai terus membuka diri dan pinangan politik gencar dilakukan saya pikir Anies Basmidan harus mencari kendaraan politik untuk bisa survive karena Anies bukan pimpinan parpol kalau Puan Anies maka bisa jadi BDIB Nasdem bakal kawin politik saya kira duo Puan Anies cukup potensial mesin partai juga menjadi penentu keduanya bisa bersanding dalam pelaminan politik paparet Jerry menurut Jerry Anies harus berpikiran terbuka atau open minded dan juga Puan harus cerdas melobi figur potensial di Pilpres Sakira PDIB mulai cerdas membaca konstelasi politik dan juga mulai peka seperti apa peluang para capres seperti Anies Gubernur DKI Jakarta ini punya kan selain Prabu Subianto ujarnya selain Anies Puan juga akan menjalin komunikasi dengan capres potensial lain seperti Ritwan Kamil hal ini bisa mendongkrak popularitas Puan dan juga political branding keduanya bakal naik apalagi Puan mulai membuka komunikasi dengan Nahdlatul Ulama ini kredit point baginya kata Jerry nah itu teman-teman wacana terkait duet di Pilpres 2024 antara Puan Maharani dan Anies Baswiran karena keduanya punya potensi untuk menuju ke sana satu sisi Puan adalah ketua DPP PDIP Puan juga ketua DPR RI Puan juga anak dari Megawati Soekar Putri jadi kalau Puan Maju ini punya peluang di PDIP sebagai calon presiden nah sementara Anies Basvidan ini diwacanakan untuk duet dengan Puan Maharani tetapi kalau kita lihat teman-teman apakah ini bisa mungkin bersatu antara Puan dan Anies Basvidan nah Pak Anies Basvidan ini sosok figur yang ini cukup banyak mendapatkan dukungan dari masyarakat luas teman-teman buktinya beberapa daerah ini saling mendeklarasikan Anies Basvidan calon presiden Anies Basvidan calon presiden bahkan di Mandalika kemarin ketika Pak Anies datang juga disambut teriakan Anies presiden artinya dukungan masyarakat kepada Pak Anies ini cukup besar sementara sisi lain Pak Anies ini bukan kader partai politik bukan ketahum partai politik jadi Pak Anies tidak punya kendaraan politik jadi untuk mendapatkan tiket maju di pil pres 2004 tentunya harus punya kendaraan politik dan BDIP membuka peluang teman-teman untuk Pak Anies Basvidan bergabung untuk diduetkan dengan Buan Marani tetapi pertanyaan berikutnya adalah Pak Anies sebagai apa capres atau capres ini juga menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah pendukung Pak Anies mau Pak Anies bergabung dengan BDIP di pemilu 2024 ini juga menjadi pertanyaan yang berikutnya adalah selain Puan di BDIP itu juga ada Ganjar Pranowo yang namanya Ganjar ini juga banyak didukung di kalangan BDIP dan elektabilitas dari Ganjar cukup tinggi bersaing antara Prabowo Anies jadi Prabowo Anies kemudian Ganjar jadi tiga nama ini saling bersaing memperbutkan simpatik dari masyarakat kemudian kalau kita melihat BDIP sendiri teman-teman kebijakan untuk mencalonkan presiden siapa yang dicalonkan itu semua tergantung kepada ketemu BDIP katanya ini prerogatif dari Megawati mau Megawati itu mengusung Prabowo mengusung Puan mengusung Ganjar ini terserah Megawati jadi masih banyak faktor teman-teman faktor yang memungkinkan Anies bergabung dengan BDIP karena kemarin itu juga ada lobi-lobi yang kita lihat Pak Prabowo bertemu dengan Megawati Prabowo bertemu dengan Puan Marani walaupun dia tidak mengatakan ingin duet di 2024 tetapi sinyal itu sudah ada ada chemistry antara Prabowo sama BDIP ini bahkan kemarin Pak Prabowo juga diundang di acara BDIP jadi itu teman-teman kalau kita melihat situasi politik menjelang 2024 jadi hari-hari ini sama-sama menimbang sama-sama melihat potensi potensi mana yang berpeluang bagi partai politik untuk di 2024 itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati